Ada Borel Plunk, ini hadiah Mr. dan Mrs. Kuyper Yes, Odading Jadi Odading ini keju, olive, tomat, wortel, sama kacang-kacang Jadi ini dia burgernya, burger vegetarian Hai guys, welcome back to my channel with me Nanda So buat kamu yang belum pernah kenal siapa aku Bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe, please vlog guys Tolong subscribe dulu, karena subscribe kamu ini berhenti banget buat aku untuk lebih rajin bikin vlognya Oke teman-teman, di vlog kali ini, ini aku 5 minggu setelah melahirkan Akhirnya ini pertama kali aku bikin vlog di dapur lagi setelah aku melahirkan Tapi sebenarnya aku udah mulai masak itu dari hari ke 6, ke 7 setelah aku melahirkan Tapi 5 hari aku stay di rumah sakit, jadi 2 hari setelah pulang ke rumah aku udah masak sendiri guys So, di vlog kali ini, ini tanggal 31 Desember 2020 Jadi aku mau bikin makan malam di malam tahun baru Sebenarnya nggak yang spesial banget, karena sejak aku lahiran tuh aku nggak bikin sesuatu yang ribet banget Atau misalnya aku bikin makanan itu sekaligus bikin untuk 3 hari Taruh kulkas, jadi besok nggak angetin-anggetin selama 2 hari gitu Jadi aku memang nggak masak sering banget, atau setiap hari Sampai nanti mungkin aku siap lebih heboh di dapur gitu guys Nah, ini juga aku mau bikin, kali ini tuh nggak, gue sambil aku beres ya, maaf, 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 maaf Aku nggak bisa diem kalau lihat dapur, berantangan dikit Nah, kali ini aku mau bikin burger, vegetarian burger, sama borel plang Borel plang itu, plang itu tuh artinya, ini apa namanya, plang apa sih, makan Tuh bacaannya borel plang, ini hadiah Mr. dan Mrs. Kuyper, ini hadiah dari kantornya suami Waktu itu waktu kita nikah dikasih borel plang ini Nah, borel plang ini adalah tradisinya orang Belanda Jadi orang Belanda itu kalau musim dingin, mereka bikin papan gini yang isinya tuh keju potong Keju kotak-kotak gitu, terus wortel, tomat, ketimun, olive, buah olive, zaitun gitu ya buat zaitun Atau, apa namanya, crackers, pake humus, pake keju brie namanya, keju perancis Terus kayak gitulah pokoknya, paprika, paprika potong, bitterballen, nugget, kayak gitulah guys Pokoknya macem-macem di borel plang gitu Aku mau bikin borel plang karena malam ini malam tahun baru dan kita gak ngerayain bareng keluarga Karena lagi lockdown, jadi kita gak sering-sering ketemu mereka Terus aku mau bikin burger, nah ini aku udah punya rotinya, roti burgernya Terus aku pake keju cheddar Keju cheddar-nya disini kayak gini guys Keju khusus untuk burger Aku pake bawang bombay, nanti bakal diiris Margarin Terus aku juga mau bikin kentang panggang Kentang yang kecil-kecil gini, udah gak tua ya Udah ada, apa namanya, akar-akarnya biar gak bisa dimakan Ini burgernya, jadi ini vegetarian, gak ada dagingnya Aku sendiri aku udah makan daging dari aku hamil Tapi, lagi menyusui juga aku tetep makan Tapi Dennis suami aku masih vegetarian sampai sekarang dari umur dia 17 tahun Jadi dia udah 20 tahun vegetarian Nah ini keju yang bakal aku potong-potong untuk di Boral Plank Terus aku juga punya buah-buahan Jadi ada mangga, terus aku punya melon, gak tau melon aku potong apa enggak Ada kiwi, ada buah kesemak untuk buah-buahan aku Nanti aku potong-potong di fruit platter Ada tomat, selada, lettuce ya Letus Sama ini asinan ketimun Namanya aukur atau apa ya namanya Apa gak tau bahasa inggrisnya Tapi ini asinan ketimun guys, acar ketimun Itu yang mau aku bikin Nah terus Ada juga Jadi kalau tahun baru itu kita juga punya namanya akal benying Oh ini, ini olibolen alias odading Jadi odading ini sebenarnya kalau gak salah asli Belanda ya guys Jadi itu berasal dari waktu jaman penjajahan Ada anak kecil Bilang ke penjaganya, ke neninya Zaman dulu dipanggilnya babu Maaf ya, kasar banget Dia bilang Ikwildad, ikwildad, aku mau itu, mau itu Nah terus si neninya, si penjaganya anak ini Si susternya bilang Odading, odading gitu Oh hal itu, yang itu, yang itu gitu kan Nah akhirnya orang Indonesia menyebutnya jadi odading, odading gitu guys ceritanya Katanya sih gitu Nah ini, tapi odadingnya disini tuh bulat-bulat Terus ada yang pake rosain, raisin Ada yang enggak gitu Dan dimakannya pake gula Gula ini nih, gula powder Apa sih? Kayak gitulah Nah Sama ini ada namanya apple benyai Apple benyai Ini isinya apple Kayak dari Perancis Tapi di Belanda terkenal banget untuk juga tahun baru Dan mereka jualnya ini kolor tahun baru doang guys Oke So kita bakal mulai Nium foil Setelah akhirnya aku pake aluminium foil Biar enggak bercecara makeupnya Terus Ini udah angket tuh banget Ada berakar Karena aku belinya udah 2 minggu lalu Kok enggak selalu 3 minggu yang lalu Waktu lagi discord di supermarket Jadi aku ambil aja dan aku lupa masak Aku diemin tapi enggak apa-apa guys Masih bisa dimakan lah ya Enggak beracun kayak gini Saya sayang Buat kalian banyak banget yang nanya airfryer aku Itu mereknya apa Itu merek Belanda Namanya princess Mereknya princess Kayak inches ya kan Berhubung aku inches Boleh aku beli airfryer merek princess Enggak deh Karena ini XL Ukurannya gede Dan juga lebih murah dari harga airfryer Philips Waktu itu aku beli ini tuh 80 atau 90 euro Atau sekitar 1 juta setengah Kalau enggak salah Philips lebih dari itu harganya disini Jadi kita beli yang ini Dan mereknya juga bagus Terus kita udah punya beberapa elektronik juga Mereknya princess Kayak blender waktu itu Yang lama merek princess Sama apalagi ya Pokoknya Dennis beli juga kan sih Beberapa merek princess dan oke banget Kualitasnya guys So ini dia Terus aku taruh yang minyak Aku pakai oil foil minyaknya Tinggal Enggak terlalu banyak ya guys Minyaknya enggak kayak kita ngegoreng asli gitu loh Akhirnya asal dia kena aja Nah ini kita masukin Ada langsung tombolnya untuk kentang 18 menit 200 derajat gitu Nah abis itu Ambil plastik untuk sampah Abis itu kita bakalan Siapin Isiannya Oke Kita bisa Mulai pakai Daun bawang Eh daun bawang Apa namanya Bawang bombay Karena aku sendiri Suka bawang bombay Kalau aku sama Dennis Pecinta bawang ya guys Jadi aku Suka kalau di burger itu Ada irisan bawang bombaynya Kalau kalian enggak suka bawang Jangan pakai bawang bombay So Irisannya bisa ring Cukup Kayak gini Gak usah banyak-banyak guys Dua kali ring ini juga cukup Karena untuk Variasi rasa aja Di ring Gini Aku Biasanya kasih dua iris aja Dua iris bulat masing-masing Dan tipis-tipis Karena nanti burgernya Bakalan jadinya tuh Kayak Apa sih Kalau tepul banget gitu loh Letus Suka ada Air bekas tomat Ini yang udah tuanya Yang agak coklat Kita buang Oh ya Kita juga harus pakai mayonee Mayonee sih di kulkas guys Nah kalau aku sih suka sama Pakein saus tomat ya Nah ini lettucenya Kita taruh sini Dua roti Rotinya Nanti kita Kayak Panggang Eh panggang Apa namanya goreng sedikit Bisa pakai teflon Bisa juga pakai air fryer Jadi ini Di burgernya Enaknya tuh kayak agak Crunchy gitu Kita Olesin Apa namanya Margarin Kita cuci pisau dulu Aku pisauku banyak Tapi yang kedukaan aku yang kecil ini Kalian gitu gak sih Punya pisau beberapa Tapi ada satu yang kesayangan gitu Jadi aku selalu cuci lagi pisau ini Nah sekarang Karena aku masih nungguin kentang Dan aku nungguin burger Sekarang jadi aku tinggal Apa lagi mau nyiapin si Porel plank So ini planknya bisa Langsung kita Apa namanya Kotong-kotong Planknya lagi Kejunya Gak semuanya ya guys Aku kotong keju tuh Biasanya kayak Segini ajalah Ini kebetulan Apa Kejunya keju truffle Jadi ada jamur trufflenya Agak mahal sih Segini Sekitar 150 ribu 400 gram Gitu Juk yang ini tuh Kulitnya kita buang Coba yang ini Coba yang ini Coba yang ini Taju Belanda Aku suka banget Coba yang ini Terus Wartel ini kecukaan aku say Wartel muda Wartel yang ini kecil Aku dari hamil hasya Belanda itu Suka banget Ngemilin Paprika Wartel Ketimun Tomat Sayur-sayuran gitu lah Pokoknya Aku cemilin Dan memang tradisinya Orang Belanda Tuh disini anak-anaknya tuh Ngambilnya kayak gini Wartel Tomat Paprika Ketimun Tidaknya Nah Sama Aku kasih tomat Nah tomat juga Ini tomat cemilan Tomat cherry Tapi yang manis Tomatnya Belanda itu banyak banget Jenis-jenis tomat Guys Beef Kecil-kecil banget Jadi memang anaknya wortel Dan rasanya tuh juga manis Aku suka Padahal kalo wortel di sayur Itu aku kurang suka Hampir beres Dan aku juga suka banget Manisan Bawang Aku nggak tau ini Bawang putih atau Kayaknya ini Bawang putih lanang Kayaknya Lanang Apa sih Tuh Manisan bawang putih Begini Kira-kira Boral planknya Ini untuk Taruh Dan edis dulu Karena dia udah kelaperan Tapi Aku juga bakal Potongin buah-buahan dulu Karena Apa namanya sih Burgernya belum Jadi Oke Kesemang Kiwi Manggah Manggahnya di Belanda Tapi kayak gini Agak-agak merah Luarnya Tapi dalemnya lumayan lah Tuning juga Cuman agak alot gitu loh Gak terlalu juicy Gak kaya Mangga harum manis Atau mangga gedong Gitu guys Bisa Kalau Gepasin Otomit mangga Kiwi Yang berair-air gitu Bikin Di tangan tapi yang kacang-kacangan ini jadi bakal aku taruh juga untuk borau pelan nah ini fruit platter sama borau pelan ya mangga kesemak sama kiwi terus ini fruit platternya keju, olive, tomat, wortel sama kacang-kacangan sama aku punya nanti buat ngemil ekstra si manisan bawang danis nggak suka manisan bawang oke aku mau kasih danis dulu karena dia udah lapar sambil kita nunggu si burger aku biasanya ambil pakai sama olive eh sama folinya sekalian jadi nggak terlalu kelekatan minyaknya terus ini kan tinggal kita taruh in garam ketika aku punya Himalayan South but garam apa aja bisa guys terus kita buka lagi sekarang sebenarnya ini bisa cuma di grill aja di teflon atau aku biasanya pakai panci ini karena ini vegetarian dan terlalu kayak terlalu berair juicy banget jadi ini dibuatnya dari apa sih nah bukan dari daging tapi dari soya dan putih telur nah aku biasanya taruh ini di airfryer dulu baru aku garingin di panci atau di teflon ini kayak gini loh daging kalsu ini kalsin dulu airfryer sekitar tiga menit nanti dia airnya udah kuat kita mau panasin si roti-roti ini keteliru panasin senyumus g غ panasin 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 Pong mat Bong bong bay Sudah kering Dan atasnya kita taruhin lagi What? No, I'm not calling you Oh, I'm not calling you Hai ini Caruhin lagi Aku suka Pakai saus tomat Deniz enggak suka Ini buat aku Ini buat Deniz Oke teman-teman akhirnya sudah jadi ini dia burgernya Burger vegetarian terlalu tinggi ya makanya agak tinggi ini tuh Tuh cedarnya dua lapis daging burgernya ini daging burger vegetariannya satu isiannya cuma selada Oh ya aku lupa Oh my god Harusnya pakai ini Okur ini kesukaannya Deniz pakai manisan ketimun ya lupa Saya taruh atas aja ya guys ya Nah ini cedarnya udah pada mulai meleleh tuh liat tuh Oke teman-teman segini dulu vlognya sekarang kita mau makan thanks for watching selamat tahun baru semoga di tahun 2021 Kita semua makin sehat banyak rezeki nya Sukses bahagia Pokoknya semua yang baik-baik dan semoga tahun depan 2021 kita semua udah terbebas dari Pandemi COVID-19 gitu guys Amin ya So thanks for watching and I see you guys in my next video Tutsis Tutsis